Bunga lalu diambang Kejuaraan nasional pencak silat 2024 ini berlangsung di gedung BSCC Dom Balikpapan, Minggu Sore. Kejurnas ini cukup meriah karena diikuti seribuan atlet silat dari berbagai daerah di Indonesia. Dari kejuaraan inilah diharapkan muncul bibit andalan untuk menghadapi kejuaraan silat internasional 2025. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Balikpapan, Muhaimin, menyatakan atlet silat yang berlaga di kejuaraan kali ini berjumlah 1.157 orang. Mereka itu berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari kelas anak-anak hingga dewasa. Seluruh perguruan dan juga klub sangat luar biasa. Sportif, kemudian mereka menampilkan atlet-atlet yang terbaiknya. Nah mudah-mudahan menjadi era kebangkitan pencak silat Indonesia termasuk di mata internasional. Seperti kita ketahui nanti tahun 2025 akan ada international championship pencak silat yang akan dilaksanakan di Indonesia. Ya mudah-mudahan Balikpapan bisa menjadi salah satu kota yang menjadi alternatif untuk Bicili. Total pesertanya ada berapa? 1.157. Yang terjauh dari? Yang terjauh dari Jawa Timur. Bagi pengurus dan atlet silat, kejuaraan ini sangat dinantikan. Dari sini mereka mengukur kemampuan usai mengikuti latihan. Pada kejuaraan ini Balikpapan patut berbangga, karena sejumlah atletnya mampu meraih hasil maksimal. Kami sangat bangga dan kami terus tetap akan memelukkuk adik-adik kita di bidang prestasi. Dan mudah-mudahan di event-event berikutnya adik-adik kami tetap bertahan di juara umum. Sementara Alhamdulillah yang kami bawa untuk usia dini itu hanya beberapa dan Alhamdulillah dapat juara emas dan dapat juara satu semua. Selanjutnya kami akan tetap terus membina dan kami akan pelan-pelan membuka untuk adik-adik yang usia di bawah sebagai bibit-bibit calon cikal bakal atlet. Insya Allah nasional. Kejuaraan nasional pencak silat ini berlangsung selama lima hari, mulai dari 21 Februari hingga 25 Februari 2024. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Mendapatkan sekaligus uang peminat senilai 3 juta.